Perjalanan air, mantan mahasiswa Asa Aceh bawa 17 kg ganja kering berakhir di Pores Bintan. Martakevy.co.id Bintan, pengintian satu bulan tim gabungan Satuan Nersesi Markoba Pores Bintan dan Subbit Elektoran Respirin 3 Markoba Pores Bintan. Sesaran kurikannya yang mencari muncul di Pelabuhan Bulang Linggi di Kelurahan Tanjung Hubang Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dari penggerbakan HR pada 22 September tahun 2022, malam hari pukul 23.00 di Pelabuhan Bulang Linggi di Kelurahan Tanjung Hubang Kota, Polisi berhasil mengumpulkan paket ganja kering dan Aceh seberat 17 kg gram. Tersangka HR, siadu berbatal mengaku mantan mahasiswa Asa Aceh. Tersangka sudah satu bulan menjadi target Pores Bintan dan Polda Kepi. Baru bukti ganja ditemukan ada di dua tekapi. Selain dibawa dalam, Ransel juga disimpan di sebuah tempat di Kota Batam. Kata, Pores Bintan, AKBP tidak rulung dahono saat kompulsi PES di halaman depan kantor Pores Bintan pada hari Selasa 4 Oktober 2022. Untuk barang bukti saat digerbek, didapat enam paket besar ganja yang dimasukkan dalam tas Ransel. Untuk tempat penangkapan kedua dilakukan di Hotel Sekawan Nagoya Batam sebanyak lima paket besar ganja. Dijelaskan AKBP Tidak, barang haram tersebut dibawa dari Langsa Aceh melalui rute darat dari Langsa Kemedan menuju Riau. Dari itu, menyeberang ke Kabupaten Tanjung Balai Kerimun, terus ke Kota Batam, dan menyeberang ke Pulau Bintan. Tidak juga mengatakan, pelaku dapat diancam hukuman seumur hidup apabila atau paling lama 20 tahun penjara. Hanya dapat diancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tegas Tidak lagi. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kapolres Bintan, Kejari Bintan, dan anggota Satresesienal Koba, Kapolres Bintan. Demikian laporan dari video kiriman Agus. Selamat malam. selamat menikmati 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 selamat menikmati